Pemirsa akhirnya kuasa hukum Paul Dajabar hadir dalam sidang pra-peradilan gugatan pernetapan tersangka Peggy Setiawan. Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Peggy menyampaikan sejumlah gugatan. Apasidakah gugatan? Berikut potongan dialog rekan Davi Pratama dalam Ayusrum bersama dengan tim pengacara Peggy Muhtar Effendi, praktisi hukum Friedrich Yunadi dan ahli hukum pidana Prof. Hibnu Nugroho. Ini adalah bahwa Peggy Setiawan secara personal itu sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul menjunjung tinggi putusan pengadilan Cirebon tahun 2017, maka yang ada di dalam daftar DPO itu bukan Peggy Setiawan, tetapi adalah Peggy alias Perong. Nah, kemudian selanjutnya, Peggy Setiawan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadi dan setelah terjadinya peristiwa, itu berada di Kota Bandung. Jadi, dia tidak tinggal di Cirebon walaupun memang alamatnya di Cirebon. Sehingga sangat layak dan sangat tepat kalau kami menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam hal ini, bahwa mereka melakukan persangkaan, penangkapan, dan penahanan dengan error in persona. Nah, artinya salah tangkap kalau kami tafsirkan seperti itu. Menurut saya begini, pertama, dalam permohonan pra-peradilan, apapun alasan, itu adalah hak daripada pemohon. Untuk mencari suatu dalil-dalil atau alasan-alasan yang menurut pemohon itu adalah benar. Tentu itu semuanya itu akan diuji ya. Dalam hal ini, akan di dalam hal ini pasti kan, molda itu akan menjawab. Menurut saya, satu, penyidik melakukan penangkapan, tidak ada keharusan harus memanggil atau menjadikan saksi dulu. Setiap langkah-langkah hukum yang diambil dalam penyidikan, penyidik itu berhak melakukan penangkapan tanpa memberi tahu pada siapapun. Sehingga dalam hal ini, penangkapan yang dilakukan molda, meskipun saya tidak tahu alasannya bagaimana, tapi sih, saya yakin penyidik itu pasti sudah sangat hati-hati dalam hal ini, menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Kedua, dalam hal ini, saya yang dari berita yang saya lihat, saya tidak kenal dengan Peggy, saya dengar lihat dia itu waktu kerja di Bandung itu, dia selalu itu kan berpake topi di kerudung, kemudian pake masker. Menurut saya, pake lu keluar dari rumah kos-kosan itu pasti demikian. Sehingga itu kan memberikan kejuigan, mengapa mungkanya harus ditutup. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol. Kontrol di dalam pra-adjudikasi mengenai subjek orangnya. Dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam hal ini, kalau kita mengacu pada koreksi kejaksaan, ibarat pertama itu kita harus melihat identifikasi orang. Jadi kita tidak bisa masalah penyitaan penentuan tersangka, itu nomor dua. Karena kalau kasus ini berbeda dengan penentuan tersangka, kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu tersangkanya jelas. Baru bagaimana penentuan alat bukti. Dan alat bukti itu alat bukti yang menduga. Menduga, belum yang menentukan. Nah, sekarang masalah Peggy, itu yang jadi problem adalah identifikasi subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu, apakah betul Peggy? Anaknya siapa? Alapannya di mana? Bekerjanya di mana? Itu yang...